Ikutan tes seleksi IM Jepang ini kalian tidak harus untuk masuk LPK terlebih dahulu Jadi masyarakatmu pun bisa mengikuti tes tersebut Karena pada dasarnya di tes seleksi awal IM Jepang ini Hanya tes matematika, tes kesemaptaan, tes ketahanan fisik, dan tes wawancara Jadi tidak ada tes bahasa Jepang Selamat datang lagi di channel edip ini, selanjutnya Gensuse dan Eks Magang Oke, di video kali ini aku akan membahas soal cara mendaftar seleksi pemagang ke Jepang jalur IM Jepang Nah, di video-video sebelumnya aku sudah memberi informasi seputaran jadwal seleksinya Terus persyaratannya dan lain-lain pokoknya Sudah aku bahas secara lengkap soal syarat-syarat dan sebagainya Nah, di video kali ini aku akan memberi informasi seputar cara mendaftar ikutan tes seleksi IM Jepang tersebut Mungkin sebagian yang nonton video ini sudah tahu cara mendaftarnya Tapi kemungkinan juga masih banyak sekali yang belum tahu cara mendaftarnya Mau tujuannya kemana, daftarnya kemana, melalui apa, terus langkahnya bagaimana Nah, buat teman-teman yang belum tahu maka video ini akan menjadi jawaban Buat kalian yang ingin ikutan tes seleksi pemagang ke Jepang melalui jalur IM Jepang ini Nah, untuk cara mendaftarnya kalian tinggal mencari informasi di tempat-tempat seleksi Nah, sebelumnya, di video-video sebelumnya, jadi aku sudah memberi tahu jadwal seleksinya dan tempat seleksinya Jadi, buat teman-teman yang ingin ikutan tes seleksi IM Jepang secara mandiri dan tanpa melalui jalur LPK dan sebagainya Istilahnya diri sendiri, mandiri Kalian bisa menghubungi tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang akan mengadakan tes seleksi tersebut Biasanya, kalian akan dikasih tahu cara alur pendaftarannya dan di situ akan kalian dikasih tahu WA-nya atau kontaknya yang bisa dihubungi Jadi, caranya yang pertama, kalian catat jadwal tes seleksinya di daerah terdekat kalian Dan, apakah ada? Kalau ada, maka langsung saja ke lokasi tersebut dan tanyakan perihal cara mendaftarnya Kalau biasanya sih, via WA dan sangat gampang sekali Nah, tadi adalah yang aku informasikan adalah cara yang pertama, yaitu dengan mandiri Dan sekarang yang kedua adalah cara melalui LPK Jadi, buat teman-teman yang sudah mendaftar di LPK atau baru mau ingin mendaftar di LPK Maka, kalian pasti akan diarahkan untuk ikutan tes seleksi IM Jepang atau magang ke Jepang jalur negeri ini Biasanya, di setiap LPK itu pasti ada pembelajaran persiapan tes seleksi magang ke Jepang melalui jalur IM Jepang Pasti ada opsi tersebut Jadi, buat teman-teman nanti bisa tanyakan ke LPK Nanti di LPK kalian akan diarahkan cara mendaftarnya dan dikasih tahu jadwalnya yang paling dekat dari lokasi kalian Dan kalian bisa mengikutinya dengan gampang Nah, itu tadi adalah penjelasan dua cara untuk mendaftar tes seleksi IM Jepang Gampang sekali kan? Ya, gampang kalau kalian bisa mandiri Oke, jadi disini juga aku mau sampaikan beberapa kali sudah aku sampaikan sih sebetulnya Jadi, buat teman-teman yang ingin sekali ikutan tes seleksi IM Jepang ini Kalian tidak harus untuk masuk LPK terlebih dahulu Jadi, masyarakat umum pun bisa mengikuti tes tersebut Karena pada dasarnya di tes seleksi awal IM Jepang ini Hanya tes matematika, tes kesemataan, tes ketahanan fisik, dan tes wawancara Jadi, tidak ada tes bahasa Jepang Nah, setelah teman-teman selesai tes seleksi awal ini Maka kalian akan diadakan tes medikal Nah, setelah tes medikal ini baru diadakan tes bahasa Jepang Dan itu pun hanya bab 1 sampai bab 12 Jadi, buat teman-teman, walaupun kalian masyarakat umum Dan kalian setelah tes seleksi IM Jepang Lulus tes seleksi awal Maksudnya, kalian baru belajar bahasa Jepang Itu tidak apa-apa Karena dikasih waktu sekitaran 2 bulan Jadi, untuk belajar secara intensif Jadi, untuk belajar secara intensif selama 2 bulan itu sudah cukup Menurutku sendiri Jadi, ya, kalian bisa ambil opsi ini Karena, kalau kalian ambil opsi ini Belum masuk LPK Terus ke tes seleksi Maka, kalian bisa menghemat biaya Nah, memang itu terserah kalian sendiri Kalau kalian memang ingin masuk LPK terlebih dahulu Ya, tidak apa-apa Kalau tidak, ya tidak apa-apa Oke, mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan di video kali ini Jadi, untuk hari ini Ya, aku kasih tahu cara mendaftarnya Jadi, memang banyak sekali yang di kolom komentar itu bertanya Nah, bagaimana sih cara mendaftar tes seleksi IM Japan Minta kereta harga toga semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!